Dan Michael Webb dari Mongolia, inilah kedua pelatih Rizmiya, kita saksikan pelatih Indonesia dan Michael Webb, pelatih asal Jerman yang juga pernah markas arsiteki Filipina. Ya, kalau kita lihat wajah-wajah yang akan ditampilkan oleh Rizmiya, banyak perganti yang dilakukan Bung Subrawan. Iya, ada Gavin, kemudian Sadul ya, kemudian Satria Tama ya, sementara Mongolia, kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, mereka kelihatannya bermain defensive, kalau di sini 4.2 bisa jadi 5.3.2. Si bermain tinggal kecerdasan dan kematangan dia harus diperbaiki. Starting line up dari Indonesia, kita saksikan, ada nama-nama yang tadi tidak dimainkan berhadapan melawan Brunyadar Salam sebagai startup, tapi kali ini di Bung Subriano Prima. Silahkan Bungai. Ya, baik, selamat malam sama wajah-wajah pemirsa RKTI, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kedua. Di posisi sebelah kiri, Wasir Tarik Al-Katiri telah meniup luit, pada di bulanjah pertandingan babak pertama. Lalu, menjadi antara yang kemudian. Subulan tadi dari Sadirabdani gagal, ada Febri masuk ke bidikotak Mongolia. Di pertandingan pertama, Indonesia mampu mencukur. Atik sekali Febri, akan kekotak pinati. Shooting line di Evan Dimas. Poli dari Evan Dimas tidak begitu jelas, sehingga dengan mudah mampu ditangkap oleh sejajar golong dari Mongolia. Kembali, para pemain kita mencoba. Febri, mari-hari ya! Semakin hari semakin menanjang, Masuk Ria. Sangat setuju, Mwadi. Bagaimana kematangan, ya. Kembali, saya katakan bahwa dia semakin punya kekayaan diri. Kemudian juga dia memiliki dan yakin dengan kelebihan yang... Para pemain Indonesia, Riki Fajrin. Nah, akan langsung ke kotak pinati. Harakan kepada... Sutiqlasundan! GOOOOOOOL! Gavin Kuen Atsin. Membaca kepentuan dan menciptakan skor pertama buat Indonesia menjadi 1-0. Dan ini bukan pertama kalinya Gavin untuk menciptakan gol, Bung Supri. Betul. Gavin juga menciptakan 1 dari 7 gol ketika itu ya. Di Piala Aseano, Tuan Bintri ketika itu, Bung Adi. Dan ini adalah opsi yang sangat baik dari Hansamu. Mencoba direct ke lini pertahanan atau jantung pertahanan dari Mongolia. Kemudian dengan kliret yang tidak begitu maksimal, Gavin muncul dan pelakuan. Kembali, Febri Kharyadi. Masih Febri meliuk-liuk lapangan yang becek. Masih Febri. Masih Febri. Agak kotak pinati. Perbiasa buk setelah. Febri Kharyadi. Agak kotak pinati. Sadi lah. Sangat-sangat baik tadi. Sebuah serbuan yang sangat membahayakan Mongolia, Bung Supri. Iya, kembali ya. Peran dari Febri. Dengan dua sentuhan, dia mencoba melakukan crossing dan positioning yang dilakukan oleh Sadi. Sebenarnya sudah sangat baik ya. Tinggal lepas. Adil Ranggani pada Febri Kharyadi. Hasil dikontrol dengan sangat baik oleh Febri. Usia dia melewati. Luar biasa batur. Hei, hei. Masuk. Kutik langsung dan masuk. Osvaldo Hai. Mampu menciptakan gol ke-2 buat Indonesia. Sehingga menambah skol menjadi 2-0 buat Indonesia. Lawan Mongol ya di Stadion Halapan Bangsa Longraya Aceh ini, Bung Supri. Iya, kembali ya. Kembali saya katakan bahwa aktor dari Febri Kharyadi selalu menjadi pembeda. Selalu membuat lilih pertahanan dari Mongolia porak-poranda ya. Kecepatannya, kualitas crossingnya. Kita lihat bagaimana akurasi crossing. Mampu dijawab dengan sangat baik oleh Osvaldo Hai. Walaupun memang dia masih berupaya memberikan umpan kepada Folia. Ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Masih Osvaldo. Sendirian. Ah, hai. Berhenti. Digenak. Lakukan sudah. Dikotok penalti. Arahkan kepada Gang Huyak. Penalti. Melihat tadi Sadio memang mendorong. Walaupun Tuhan memang mendorong. Iya, apalagi di situasi memang di dalam kotak. Tinggal nanti Indonesia. Bipok Indonesia. Tendangan Tuguldur. Kita tunggu pemirsa. Lakukan sudah. Ah, hai. Dua, satu. Perkecil skor Mongolia di menit ke-40. Lewat tendangan penalti tadi. Sebuah tendangan penalti yang sangat baik, Bung. Iya, kita crossing. Dampak ke dalam kafir pada Spaso. Di kotak penalti. Berbahaya. Ada kita lihat. Osvaldo. Hai. Kelah ya. Sadir mencoba dengan bola rebound. Mencoba untuk mencari celah. Dan dengan kemampuan kaki kirinya. Dia melakukan flashing. Walaupun masih mampu dikepis oleh menjaga wang dari Mongolia. Pin pendek kepada Osvaldo. Ya main, main. Bagus sekali. Angkat ke kotak penalti. Ada Spaso. Tutik masih Spaso. Ah, penalti pemirsa. Menarik nampaknya tadi Orkon Mung Orgil. Ada badan dari Spasojevic. Kita lihat pemirsa. Nampaknya pun Spaso harus mengeringkan titik penalti terlebih dahulu, Bung. Nah, Spasojevic. Goal! 3-1. Indonesia unggul atas Mongolia pada ajang Aceh World Solidarity Cup 2017. Sebuah gol penalti yang luar biasa, Bung. Ya, saya pikir dia punya ketenangan, dia punya pengalaman.